Al-Fatihah Dibuang di sampah, kubur Dan dengan haram menjualnya Kepada orang yang dia takut Daripadanya akan tidak Menghormatinya Jadi dia jual Itu Al-Quran kepada orang yang dia takut Tidak menghormatinya Dalam kitab suha'in Melarang daripada musafir Dengan membawa musafir Kepada musuh Kepada tanah musuh Kepada negeri musuh Yang mau pergi Ke tempat musuh Bawa Al-Quran Bawa musafir itu haram Dan dilarang Rasul melarang Apabila dikhawatirkan Jatuh musafir itu di tangan-tangan mereka Waqat orada Dan sebut telah datang An-salafina salihi Daripada salah kami Yang salih Mayadulu oleh sesuatu Yang menunjukkan Ala ta'azimihim Atas Mengbesarkan mereka Dengan segala perkataan dan perbuatan mereka Jadi salah pusolah itu Selalu mengagumkan Al-Quran Memuliakan Al-Quran Baik dengan Ucapan maupun perbuatan mereka Makanya kita Kalau bawa Al-Quran itu begini Bawa kitab juga begini Jangan kamu bawa kitab begini Apalagi begini Kurang adab Namanya ya Kurang Adab Bahwa Al-Quran begini Kitab juga bahwanya begini Orang itu akan jadi mulia Kalau pakai adab Ilmu gak cukup Pinter aja kamu Cerdik pandai gak cukup Apalagi bodoh Ya Apalagi bodoh Adab Itu nomor satu Adabnya bagus banget Itu orang Cakep lah Orangnya pinter Adabnya bagus Khidmat Waduh ya Allah Susah lah yang begitu tuh Nandinginnya Susah nandinginnya Ini udah bodoh Ah laki jelek Sebel gak yang begitu tuh Sebel udah bodoh Akhlaknya jelek Sebel banget Jangan sampai kita begitu Biar pinter Tapi Dan juga Akhlaknya Mulia Pinter Akhlaknya mulia Masya Allah Kalau kamu pinter Akhlak kamu mulia Dimanapun kamu berada Insya Allah Kamu disayang orang Iya Tapi kalau kamu bodoh Udah bodoh Akhlaknya jelek Orang empet Ngeliat Kita Begitu Empet orang Jangan Jangan kayak begitu Pinterin Akhlaknya mulia Pinter doang Akhlak jelek Orang juga Empet juga Ngeliatnya Empet tau empet Males Ngeliatnya Ah dia Tabur Tapi kalau ada orang Pinter Akhlaknya mulia Tawadu Masya Allah Gergetan yang begitu tuh Maksudnya Gergetan seneng Pinter Akhlaknya mulia Tawadu Akhlaknya Begitu Itu kamu Kalau seperti itu Pinter Akhlak mulia Kamu dimana aja Insya Allah Orang sayang kamu Ya Aku belum pernah makan Bawang putih Sejak Aku Baca Quran Insya Allah Jadi sejak beliau Baca Quran Belum pernah makan Bawang Putih Bawang Bakau Berkata Yazid bin Malik Ini Tentang Memuliakan mereka Dengan perkataan Dan perbuatan mereka Akan Al-Quran Mushab Al-Quran Sesungguhnya mulut-mulut kamu Sesungguhnya mulut-mulut kamu Adalah jalan Daripada jalan-jalan Al-Quran Jalan diantara jalan-jalan Al-Quran Maka sucikanlah olehmu Mulut-mulut itu Mulut-mulut itu Wa nazifu'a Bersihkanlah Mulut itu Semampu kamu Gosok gigi Ya Gosok gigi Gigi Biar bersih Jangan sampai bau Mau baca Quran Mau baca Quran Makan peti dulu Aduh Astagfirullah Gosok gigi dulu Mau baca Quran Makan jengkol dulu Waduh Gosok gigi dulu Bersih 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 Iya Kamu mama lewat Lewat Kamu lewat Kamu lewat Ada orang Bau jengkol itu Bau jengkol Bau peti Kencingnya Kencing jengkol Kencing peti Baunya gimana kira-kira Sebel gak Sebel Al-Quran lewat Masa bau jengkol Al-Quran lewat Bau peti Jangan sampai begitu Jadi biar ganteng Biar kan Biar ganteng Baca Quran Biar bagus Berkata oleh Wakala rawi Berkata rawi Yang mentahdiskan darinya Fama akal Maka tidaklah Maka tidaklah ia makan Akan bawang Bombay Maka tidaklah Ia memakan Barang bombay Bawang bombay Dan engkau baca Dan engkau baca Fama Faamsik Hanil Quran Hatta Yazhabat Tasa Ubuka Maka tahan Olehmu Daripada baca Quran Sehingga Ilang Muapmu Jadi Jangan Muap Sambil baca Quran Jangan Jadi Muap dulu Muap Ditekep Pake Tangan kiri Pake Apa namanya Punggung Tangan kiri Punggung Telapak Tangan kiri Jangan Kamu Sambil Muap Sambil Baca Quran Waduh Bunyi Lagi Jangan Usahanya Jangan Bunyi Kalau Muap Kita Jadi Muap Adabnya Apabila Datang Muap Kepadanya Muap Datang Kita Dibagi Al-Quran Dibagi Al-Quran Kita Maka Kita Datang Ya Al-Quran Datang Kita Diri Al-Quran Datang Kita Diri Jangan Duduk Aja Kenapa Karena Bahwa Berdiri Disunahkan Bagi Para Ulama Kalau Ada Ulama Datang Sunnah Berdiri Dan Akhir Orang Pilihan Ada Ulama Datang Kita Sunnah Berdiri Tapi Jangan Kita Ulama Minta Orang Bada Berdiri Kita Kita Jangan Pakai Diminta Kalau Ada Ulama Berdiri 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 dan Tunduk Palanya Tunduk Jangan Berdiri Jangan Begitu Biar Sopan Ya Palanya Jangan Mendangak Diri Tunduk Nunduk Menghormat Diri Dan Palanya Nunduk Menghormat Amal Ulama Kaybi Itu Fal Mushafu Awla Maka Mushaf Lebih Utama Berdiri Allah Allah Alhamdulillah Biar Abone Terima kasih.